Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Ini ada banyak sekali cara untuk mengungkapkan kaisah yang dari anak kepada orang tuanya. Dan ini demi memenuhi janji sang ayah yang akan kembali dari rantau di Malaysia. Seorang anak di Aceh rela menghabiskan waktu menghafal 30 jus Al-Quran. Ya, sang anak berharap ayahnya yang sudah merantau selama hampir 30 tahun ini bisa pulang dan menetap bersama keluarga di Aceh. 30 tahun sudah Alvin Nurhidayat dan keluarganya ditinggal oleh sang ayah merantau ke negeri jiran Malaysia. Dalam ingatan Alvin, setidaknya hanya 6 kali dia bertemu dengan sang ayah. Meski kini dia bisa berkomunikasi melalui panggilan video, namun pertemuan yang singkat itu tak memuaskan kerinduannya kepada sang ayah. Memang tak banyak ingatan tentang ayah di dalam kehidupan anak yang merusia 14 tahun ini. Namun satu yang pasti, Alvin sangat berharap keluarganya dapat berkumpul lengkap seperti teman-temannya. Jalan-jalan. Sang ayah sempat berjanji dirinya akan menetap di Aceh jika Alvin hafal 30 jus Al-Quran. Janji dari sang ayah terus memotivasi Alvin untuk menghafal Al-Quran. Anak pasangan dari Ali Wafi dan Nur Maidah, warga Menasahlo, kecamatan Merdu, kabupaten Pidijaya, Aceh ini, kini telah menghafal 7 jus Al-Quran. Untuk mengejar hafal 30 jus Al-Quran, anak kedua dari empat bersaudara ini selalu menyempatkan untuk mengaji di sela-sela kesibukannya bersekolah dan membantu orang tua membuat kue malinda. Memang Al-Quran ini kami didik dia biar menjadi seorang hafid dia. Tiap malam, lepas semaya maghrib, lepas asar, dia selalu muraja'ah. Kadang-kadang dia setor. Maghrib muraja'ah, subuh dia setor sama saya. Atas kerja kerasnya, Alvin mendapatkan apresiasi langsung dari pihak sekolah dan pemerintah Kabupaten Pidijaya, Aceh, berupa uang tunai yang diberikan saat wisuda 45 Hafiz Al-Quran Angkatan 3 Madrasah Senawiyah Negeri 2 Pidijaya, Aceh. Kita berikan semangat untuk dia, malah saya berpeluk dan membisik lagi dengan dia bahwa kamu harus bisa menghafal 30 jus dan akan mendapatkan. Semoga kamu bisa memperoleh hadiah kepada kami yang telah memperolehkan atau di Bidijaya. Karena itu kebanggaan bagi Pidijaya. Berbagi dukungan kini terus mengalir kepada Alvin untuk bisa menghafal 30 jus Al-Quran demi mewujudkan mimpinya berkumpul kembali dengan ayah anda tercinta yang telah berpisah dengan keluarga sejak 30 tahun lamanya. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, Ainus TV melaporkan. Ya, biasa kita akan terhubung dengan Alvin di Aceh untuk mengetahui dan untuk terus memberikan semangat untuk terus menghafal Al-Quran supaya bisa segera bertemu dengan ayah andanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Alvin, apa kabar? Selamat. Ya, Alvin, ini sudah ada tambahan atau seperti apa nih? Kan kemarin sempat sudah 7 jus ya. Apakah ini semakin bertambah hafalannya? InsyaAllah semakin bertambah. Ya, Alvin, ada nggak tips-tips begitu ya untuk menghafalkan Al-Quran lebih cepat? Ataukah ada waktu-waktu tertentu begitu? Atau ada cara-cara khusus yang dilakukan, Alvin? Waktunya sebelum habis sholat subuh, habis maghrib. Habis maghrib. Oke. Kenapa memilih waktu-waktu itu? Waktu yang enak masuk hafalan. Oke, jadi dalam sehari kamu menghafal Al-Quran berapa kali? Empat kali. Empat kali gitu, sepulang sekolah gitu ya. Alvin, kami mendengar bahwa Alvin ini mempunyai motivasi untuk menghafal Al-Quran ini karena mendapatkan janji begitu dari sang ayahnya. Seperti apa sih janjinya waktu itu? Nah, waktu itu apa yang mendorong Alvin ini bilang ke ayah? Kalau Alvin ingin ayahnya pulang gitu kan, ayah juga ke luar negeri untuk bekerja. Apa keinginan Alvin sebenarnya supaya ayah ini bisa pulang? Keinginan Alvin pengen ayah pulang. Gak pengen di Malaysia. Alvin, selama ini apa sih kendala atau tantangannya ketika kamu menghafalkan Al-Quran sebanyak 70 jus ini? Gak ada pertanian sih. Ya. Kesulitannya apa? Ada gak? Gak ada. Gak ada ya? Jadi setiap hari harus dibaca terus, mendengarkan begitu ya, lalu ada setoran juga begitu ya. Lalu Alvin, sudah berapa lama sih memulai menghafalkan Al-Quran ini? Sudah 3 min. Sudah berapa? 3 SD min. Oh, setiap kecil gede. Nah ini kamu belajar sendiri atau ada yang membimbing? Ada yang membimbing. Kemarin juga sempat mendapatkan ini ya, apresiasi begitu ya, dapat hadiah juga dari sekolah maupun dari pemerintah PD Aceh ya. Gimana ini, apa tanggapan kamu? Senang. Terus? Mama dan ayah bahagia. Iya. Oke, Alvin. Ini kan kamu ingin sekali ini ya, bertemu dengan ayahnya nih ya, yang sudah lama ini gak ketemu. Kapan terakhir ketemu sama ayah? Satu tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu. Berapa lama sempat itu ketemu sama ayah? Tujuh tahun. Berapa hari ketemu sama sang ayah? Ayah sempat pulang berapa hari? Tujuh hari. Oke, cuma satu minggu begitu ya. Kalau ngobrol sama ayah terakhir kapan? Lewat telepon atau chat gitu? Lewat telepon. Itu kapan terakhir? Kemarin, ma. Oh, kemarin. Jadi tiap hari komunikasi masih terus terjalin ya sama ayah? Sama ayah. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk hubungin ayahnya Alvin di Malaysia. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Ali Wafi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali dari Malaysia nih. Ya, wa'alaikumsalam. Iya, Pak Ali. Ini kita sudah terhubung juga dengan Alvin di Aceh. Pak Ali, seperti apa sih sosok Alvin ini di mata Bapak nih? Ya, macam mana? Mau cek tak, itu kan saya pun dirantau. Tapi kan susah mau tengok macam itu. Jadi kan saya cek tak sama Alvin, tolonglah semayah. Iya. Baik. Jadi, apa janjinya Pak Ali nih sama Alvin nih waktu itu? Ya, kalau 37 sudah apa? Oke. Ya, pulang fin. Begitu ya Pak ya. Bapak sudah berapa tahun ini Pak merantau? Iya, tangan ya anaknya. Ya, saya merantau kan dari tahun 90 sudah keluar. Oh, sudah 90 ya. Pak Ali, dari sekian banyak syarat mungkin ya. Kenapa Pak Ali ini bikin syaratnya itu harus menghafal Al-Quran untuk Alvin? Iya lah, pasal apa itu kan macam mana ya. Saya di sini kali sepenas. Apa momen yang paling bikin Pak Ali ini rindu sama Alvin dan juga keluarga? Pak Ali, apa yang ingin disampaikan saat ini kepada Alvin nih? Kebetulan kita juga terhubung dengan Alvin. Ya, saya cekat sama dia, cepat-cepatlah hafal. Ya, bapak terus memberi semangat begitu ya. Ya, kalau cepat-cepat hafal. Saya kan cepat pulang. Amin, 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 amin. Insya Allah. Insya Allah. Harapan Pak Ali kepada Alvin dan keluarga di Aceh seperti apa, Pak? Ya, nah, kalau harapan saya ini kan satu-satunya Alvin kalau hafal 30 just. Jadi saya selama kerja 30 tahun itu menat. Tidak terasa sudah hilanglah macam itu. Oke. Jadi harapan saya itu kan untuk Alvin cepat-cepatlah. Oke. Nah, Alvin ini ayah juga tampaknya rindu sekali sama Alvin. Mungkin apa yang ingin Alvin sampaikan nih ke ayah? Boleh ngobrol juga sama ayah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Sekarang sudah 7 just. Tinggal muwafah lagi. 7.30 just. Baguslah. Mungkin kan lagi cepat kan. Ayah kan lagi senang. Ya, ayah. Maksudlah. Berusaha lah. Iya. Iya. Baik. Mungkin ini menjadi sebuah pertemuan. Mungkin dari Pak Ali, apa yang ingin disampaikan kepada Alvin? Ya, itu lah Alvin. Saya akan melakukan sama Alvin itu. Jangan bikin-bikin, macam itu lah. Ikut, kita orang teracakan, jam itu. Agar sebaik akan jadi anak yang bagus. Itu kan, jadi masa depan dia sendiri. Nah, Pak Ali, kalau lagi rindu berat sama keluarga, bagaimana Pak Ali ini cara mengatasinya? Karena kan jarak juga jauh Aceh Malaysia. Ya, itu kadang-kadang saya kan telepon video macam itu, sekejap-sekejap, 2 menit, 3 menit, macam itu lah. Ya. Karena kan saya kan orang kerja. Apa sih, Pak, yang paling diingat atau dirindukan dari rumah, Pak? Dari Alvin, dari keluarga yang lain, Pak? Ya, dia kan kasih sayang kurang. Jadi saya kan selalu merantau. Jadi, Pak Ali kan 1 minggu, 2 minggu, pada lagi, nanti 2-3 tahun, baru pada lagi. Nah, macam itu. Lama-lama ya, Pak, ya? Jadi kan, di mana mau cerita? Memang itulah. Sebenarnya, saya pun di Malaysia sudah pernah, sudah lama kerja. Betul. Jadi, 30 tahun ini saya tak pernah disituasi. Pak, ini sesaat lagi kan juga kita akan Ramadan, dan kebetulan kita juga akan menyambut Idul Fitri ini. Apakah ada rencana untuk pulang, atau seperti apa sih perayaan Ramadan atau Lebaran ketika Bapak terpisah, nih? Antara Malaysia dan Aceh dengan keluarga? Rencana kan ada juga. Tapi kan, ya keadaan ini lah. Karena memang ada rencana mau pulang. Bukan tak mau pulang, ya namanya ada. Itu, ada keluarga. Tapi kan, ya tengok keadaan macam mana. Pak, Pak Ali, sudah berapa kali nih pihak keluarga meminta Pak Ali untuk pulang, ya? Karena tampaknya kerinduan ini luar biasa. Banyak. Banyak kali, lah. Dossering, ya? Itu. Ya, banyak kali. Pasal saya sudah lama nih, 6-2 tahun nanti, saya mau pulang. Baik, kalau begitu semoga saja Pak Ali bisa berkumpul dengan keluarga, ya? Alvin dan segera Alvin juga bisa merampungkan hafalannya 30 jus. Terima kasih banyak Pak Ali Wafi atas informasi Anda dan ketersediaan waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan Alvin semangat terus untuk meneruskan hafalannya hingga 30 jus nanti. Semoga dapat segera berkumpul dengan ayahnya, ya? Assalamualaikum Alvin. Baik, ini sungguh mengharukan ya. Karena rasa cinta itu tidak hanya orang tua ke anak, tapi juga anak orang tua. Tapi biasanya kalau sudah anak minta 30 tahun. Dia pengen seperti teman-temannya, kumpul keluarganya. Pasti Pak Ali juga mungkin bingung ya, pengen kumpul juga, tapi harus kerja, kan?